Intro Yo what's up everybody Kembali lagi bersama saya Leon dan Roy Ya ditemani wanita Wanita cantik 2 dari 20 besar Miss Jakarta Fair Di tahun 2022 Kalau boleh perkenalkan Namanya siapa? Halo Kak, nama aku Vivi Irma Aswita Dewi Tapi kakak-kakak bisa panjal Aku Mawar Mawar? Vivi? Vivi Irma Aswita Dewi Mawarnya dari mana? Mawarnya bukan yang nama Samaran Tapi aku gak tau Mawar bukan Dari bayi sih sebenarnya Jadi waktu dulu itu pas lahir Katanya tuh aku yang gendut Banget gitu kan Terus kayak merah, merona, mereka Gitu ya? Jadi Jadi Kali aja kita saudara Kalau dia juga Iya tuh Enggak pas bayi Dia juga sama Sama nyokap loh ya Itu dia kayak bunga juga Tapi bunga Rafflesia Arnold Bunga pake? Oh itu bunga pake? Iya Gue kira namanya Namanya cerita feelnya Iya bener Bunga Rafflesia Arnold Baunya aja Baunya yang gak? Oke Mawar berarti Ada Mawar satu lagi Halo kakak semua Pernalkan aku dari senur Arfiannya Biasanya dipanggil Fia Fia Dari Arfiananya Fia Simpel Jadi sudah ada Mawar dan Fia Iya Kalo Mawar dari mana asalnya? Kalo Mawar asalnya itu Aduh agak bingung sih ya pak Jadi Mawar itu besarnya di Medan Medan Oke Tapi Mawar udah tinggal di Jakarta sekarang Oh gitu Tapi asal dari Medan Asal dari Medan Besarnya di Medan Tapi kalo ayah itu Padang Ibu itu Jawa Oh nasionalisme Indonesia banget Kulturasi budaya Kulturasi budaya itu percampuran Cukup budaya Kalo aku asal itu dari janda Kalo kata mama Jawa Sunda Iya pak Tapi tinggal Ternyata aku sekarang di Bekasi Bentar Gimana? Tinggal di Bekasi Oke Kata kita Eh gak boleh Iya Banyak nih Bekasi itu Sudah memproduksi Wanita-wanita yang cantik Dan luar biasa Yoi Tanya dulu Bekasinya mana? Bekasinya Di sekitar Jati Bening sih Oh gede Iya Dekat Jakarta Timur Tapi kalo udah babelan Amun Sampai Lu sudah minggu Eh lu rumah di mana? Di Bekasi gitu kan? Kalau Jakarta Lewat mana? Lewat HI Gue kira lewat Hotel Indonesia HI itu harapan indah Yang kayak gitu Maka yang Aduh Tapi masih bisa diselamati lah Jati pening Jati asir Masih bisa diselamati Jokhasa Sampai pulang Gitu kan? Gitu kan? Enggak Bukan Bukan Gitu Kalau bisa panjang Soalnya Kalau ngomongin Bekasi Soalnya Pertahuan gue tentang Teritorial Bekasi Itu Faham banget Bener Karena lu sendiri di Ruwa Mangu Lu di Ruwa Mangu Dia deket-deket Tidak Deket Jakarta Timur Sama Bekasi Bener Meeting Pointnya itu Di BKT Biasanya Karena tengah-tengahnya ke BKT pasti Pernah ke BKT gak sih ya? Pernah Tapi jarang sih Tapi pernah Makan semangka pasti ya? Oh enggak sih, salah Beli apa waktu itu bisa ada? Beli apa ya? Apa? Aku bukan beli sih, tapi aku olahraga Olahraga Kayak jalan-jalan aja, jalan-jalan mau Itu BKT tuh kayak kanalnya Amsterdam Ini Amsterdamnya lah gitu Itu BKT, karena banjil kan arti kanal timur gitu Nah, zamannya apa? Pokok tuh Dibikin ya? Dibikin ya, kalau tidak salah Nah, posibu Nah, ngomong-ngomong belanja-belanja segala macam Gue shock Kemarin ada yang telpon Kenapa itu? Ya, temannya Bapak Roy ya Ya, kami pengen Ngajak Bapak Roy Pada intinya, lu ada sponsornya Ya, coba tasnya Hah? Tasnya Tersponsor Duh Ada yang di-sponsor-in Roy Tepuk tangan doang untuk lo Ayo, gimana ya? I-O-I Gokal banget Bener, bener Ini dari siapa? Dari Lois Jeans Oh dari Lois Jeans Karena katanya, gayanya elu itu masuk ke mereka Gokal? Ini serius ya? Iya, beneran Gokal, lo tadi dibalikin Jadi pada intinya, Roy Lois Jeans ini adalah salah satu tenant kita Oke Lokasinya ada di Gambir dan mereka tuh lagi diskon besar-besaran Wow Nah, memang sekarang mereka itu sedang fokus ke baju-baju untuk pria Walaupun mereka juga adalah salah satu sponsor Sponsor Miss Jakarta Fair Tapi mereka juga lagi mengperkuat desain-desainnya untuk pria Oh Dan lu masuk katanya mereka Oh, gayanya Roy itu hip banget Wah Iya Terima kasih banget Lois Lois, bootnya ada di Gambir berarti ya? Ada di Gambir Siap tahun gue beli banget tuh Lois tuh Ini serius yang gue beli Oh ya? Beli, beli Oh, panggah Apis ke baju-bajian tuh gue langsung ke bootnya Lois tuh Oh, oke Kalau gue salt and pepper Salt and pepper ya? Iya Karena Ada di Gambir juga ya? Ada di Gambir Karena area Gambir tuh memang area-area fashion kan? Betul Area fashion sama multi-produk juga Betul, tapi Lois ini enaknya kuat kali ya? Kenapa lu suka Lois? Lois tuh banyak banget, elastis gitu Iya, betul Ada yang bales straight Terus model-model trendy lain gitu Ini gue kaget, ini beneran Gue belum di briefing Tapi beneran Iya, beneran Makasih banget Lois Beneran? Iya, beneran Tapi gue ada kwitansinya di dalam Oh, Rembersnya Rembers bukan Rembes Rembes tuh atap Emang Bekasi, beda Bekasi, salah satu contoh bukan Bekasi Jadi Rembersmen itu kan proses pergantian dana Dari kantor ke pribadi gitu kan? Dan dia sebutnya Rembes Intermezzo aja, intermezzo Thank you banget Lois Supportnya Dan Lois Ngomong-ngomong adalah Bajunya mereka akan Diperagakan pada tanggal 25 Juni Oleh para Miss Wih, tepuk tangan untuk Lois Jadi saat fashion show nanti ada Outfitnya dari Lois Outfit dari Lois Dan outfit yang mereka kenakan itu Dijual juga Up to 70% Wah, biasa Untuk Kisah Jakarta Wih Nah, ngomong-ngomong Bicara tentang fashion show Kalian pernah fashion show? Coba dulu Oke Dijual dulu Oke, pernah Oh pernah Gimana waktu itu? Waktu itu di festival bedaya Relief model gitu Jadi aku meragaiin beberapa fashion dari desainer sih Nah, kalau Mawar Dan kembali Iya, iya, iya Kalau Mawar juga pernah Alhamdulillah lumayan sering juga untuk fashion show Dan Mawar juga pernah loh kak Fashion show buat brandnya Lois ini Wah, masih Jodoh Jodoh berarti Emang Lois tuh jago milih yang cantik-cantik Oh iya Gua? Ya, aduh Kan cuma cantik Oh iya, iya Haipnya tuh udah Haipnya bener-bener Siapa tau nanti kita untuk photoshootnya bareng kan Lois, tolong Iya, tolong ya Ngomong Mawar dulu ya Mawar tau Miss Jakarta Fair dimana sih? Kalau Mawar tau Miss Jakarta Fair itu Jadi kan Mawar gak tinggal dari dulu di Jakarta kan Iya Nah, terus pas Mawar udah di Jakarta nih Om sama Tante Mawar itu ngajak Yuk dong ke Jakarta Fair gitu Ikut yuk gitu Nah, dulu bukan Jakarta Fair juga kan ya PRJ PRJ Nah, itu tuh memoriable banget sih Kak Karena Om sama Tante Mawar gak tau apa itu gitu kan Mawar pikir cuman yang kayak Cuman sekedar tempat-tempat belanja aja gitu Nah, ternyata pas Mawar dateng Itu banyak banget tenan-tenanya Kulinaran juga Mawar Terus Mawar juga main trampolin Kayak gitu Nah, terus kayak pas Mawar cari tau Wah, ternyata Jakarta Fair ini Salah satu Ah, bukan salah satu Itu bisa dibilang Pekat Raya terbesar se-Asia Teggara Dua, iya Tau juga Wah, hebat Eh, bener tuh ya Terbesar se-Asia Teggara Iya, terbesar dong Ngomong-ngomong yang Mawar beli pas saat Jakarta Fair apa? Lebih ke kuliner sih Mawar Ke kuliner ya Makan-makan Karena kemarin Mawar masih pengen banget coba-cobain makanan di Jakarta kan Terus Mawar dulu gak pernah makan yang namanya kerak telor tapi di Jakarta Fair ada kerak telor Emang, Poyani 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 luar biasa Poyani tuh kalo juara gelak telor Dan enak Iya, enak banget kerak telornya dia Gelangnya le Sampai sini nih Gelangnya emas gua Poyani tuh Mobilnya Alphard Mobilnya Alphard Gitu-gitu Nah kalo kamu sendiri kamu tau Miss Jakarta Fair dari mana dan udah pernah ke Jakarta Pekar gak sih? Oke kalo aku sendiri tuh tau Miss Jakarta Fair itu dari temen aku sebenernya Jadi tuh aku udah tau dari tahun 2019 kak Aku udah sering liat kayak ih ada yang ikutan nih Miss Jakarta Fair terus aku searching lah ini apa sih ternyata Oh wow itu keren banget sih Miss Jakarta Fair ini kalo misalnya Jakarta Fair sendiri aku dari kecil udah sering banget sih dibawa sama orang tua aku nih kesini Dari aku suka banget nih kalo di Jakarta Fair itu kan kadang ada snack yang dijual itu aku sering banget beli kayak gitu Yes! Dari kecil iya kan Iya cik-cikian itu tuh favorit aku iya 10 ribu bener Terus yaudah kan aku tertarik karena banyak banget kan produk yang dijual mulai dari aksesoris, desain, fashion, terus ada motor Aku juga sempet beli motor aku di Jakarta Fair loh Iya jadi Pilih motor apa? Waktu itu Scoopy Oh Scoopy Honda 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 ya Kalo Honda masih ingat kita berjumpa boleh lah ya Honda Iya terus yaudah makin kesini aku tau oh Jakarta Fair itu kan emang pameran terbesar ya se Asia Tenggara Karena ada festival, ada penampilan guest star, karnaval, ada produk-produk lokal semuanya kan ada disini Jadi buat keluarga juga cocok sekali sih ya Cocok banget sih Karena Jakarta Fair itu memang cocok untuk semua kalangan lah gitu ya Anak kecil, muda, tua, kakek, nenek, bisa semua ngukur Karena sebenernya acaranya itu juga menarik gitu kan Bukan cuma hanya pameran multi-produk aja Tapi ada hiburannya juga, warna permainan anak-anak, pesta kembang api, karnaval Konsep-konsep Bahkan ada lomba-lomba juga kan ya Tadi ada lomba fotografi OTD ya Di Jakarta Fair Kita nanti bikin lomba azan kali Serius Iya nanti bikin lomba azan bagus kan Temen gue jendong tuh jago tuh Jago tuh Dia juara lomba azan sedepok kalo gak salah Tapi untuk lomba azan ini sholat asar aja Nah Mawar kira-kira yang tadi kan udah cerita soal Jakarta Fairnya ya Kira-kira misalnya nih Ini ikutan kompetisi Miss Jakarta Fair Ada gak sih rasa-rasa insecure dari Mawar sendiri ketika ikutan Miss Jakarta Fair gitu? Kalo insecure sih jujur sejauh ini Alhamdulillah Mawar belum merasa insecure lagi sih ya kak Oh dulu pernah berarti? Dulu Mawar pernah Insecure karena Mawar ini bisa dibilang orangnya cukup perfectionist Oke Nah karena Mawar ini cukup perfectionist Mawar selalu pengen jadi yang terbaik Pengen jadi yang terbaik Pengen ngasih hasil yang maksimal Tapi ternyata belum semaksimal itu dan Jadinya tuh malah insecure sendiri gitu loh Mawar liat kayak Ah udah yang terbaik kok yang Mawar tampilin Tapi ternyata ketika Ketika hasilnya ditunjukkan gak semaksimal itu gitu Nah itu tuh Mawar jadinya insecure banget Jadinya overthinking Kayak gitu Nah sejauh ini di Miss Jakarta Fair Karena mungkin udah belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya kak Ya udah latihan Udah kayak Oh gini loh biar gak insecure tuh kayak Flow-flow nya udah tau lah ya Ya udah mengikuti flow nya itu sendiri kan Jadinya Alhamdulillah sejauh ini Mawar belum ada insecure lagi Alhamdulillah Hmm Kalo aku jujur insecure tuh pernah ya Pasti pernah sih aku juga dari dulu Karena aku dulu kan Fisik aku tuh Dulu tuh Bisa terbilang agak gendut ya Jadi kayak agak bantet gitu Tapi Itu di SMP Oh tidak Ya maaf maaf Ya Terbesar sebenernya Tapi lama-lama tuh aku sadar kayak Semunjuk aku ikut-ikutan modeling competition Ketemu cewek-cewek yang lebih cantik Sebenernya Yang aku tekan ke diri aku adalah menerima diri aku sendiri Jadi aku menerapkan yang namanya self-acceptance gitu Tuh Dan itu works di aku sih Jadi Gimana kalo misalnya kita bisa menerima diri kita sendiri Mulai dari kekurangan Seluruh dari atas kepala sampe kaki tuh Aura kecendingan kita jadi keluar Dan disitu aku bisa percaya diri gitu kan Itu dari fisik Aku sekarang Alhamdulillah udah gak insecure lagi soal fisik Tapi aku lebih insecure sama perempuan-perempuan yang pintar Ya pintar Itu yang bikin aku insecure Kayak gitu Iya Jadi sekarang aku mengejar prestasi sih Untuk membuktikan kalo cantik bisa juga jadi pintar gitu Dan ada lagi Kak Ada lagi Apa tuh Yang bisa ngurangin insecure itu Apa tuh Dengan kita bersyukur Iya Baik itu yang paling penting ya Bersyukur Nah bersyukur tuh poin pentingnya Le Ada Nah Ngomongin soal bersyukur Ini masuk juga nih Ada gak Dari Via nih ya Via dulu berarti Ada gak role model yang sekiranya Via Jadi panutan Via Untuk karir Via Sampai Ketitik yang sekarang gitu Role model aku sih sebenernya Mungkin Kayaknya kalian pada tau ya Mau di ayunder sih Oh Mau di ayunder Iya Iya Mau di ayunder Iya Mau di ayunder Enggak Saya paksa ayunder Hmm Makasih Mau di ayunder Mau di ayunder Enggak Enggak Kenapa mau di ayunder Aku suka banget sama perempuan yang udah cantik Dari inner beauty atau luarnya juga Tapi pintar juga Iya Aku suka banget sih sama cewek perempuan-perempuan yang pintar Terus juga Artitudenya keliatan baik dan cara lebih speaking dia, cara dia mengejar karirnya, cara dia mengejar segala-galah hal yang diinginkan gitu jadi kayak aku termotivasi sih untuk seperti itu kalau di ayam gak? luar biasa panutan banyak semua wanita ini Mawar? kalau Mawar itu, panutan Mawar, Mawar ada role model dari Mawar SD siapa itu? Ibu Kitara dan Agent Harding wah luar biasa karena awalnya itu benar-benar dari SD kak kayak Mawar tuh dulu sempet mikir, kenapa sih kita harus ngerayain hari kasi ini setiap tahunnya gitu kan nah terus Mawar baca-baca ternyata tuh emang luar biasa gitu kan beliau yang sikapnya itu emang cerdas luar biasa terus udah gitu sederhana dan humble dia itu bisa merangkul dia kan kalangan, beliau kan kalangan bangsawan gitu kan nah kalangan bangsawan tapi bisa menyatu dengan siapapun gitu nah karena beliau juga bisa ada jadinya emansipasi wanita dan melahirkan Kartini-Kartini masa kini gitu kan bener dan ada nih setiap Mawar, apa ya setiap Mawar ingin melakukan sesuatu gitu atau kayak Mawar lagi ragu sama diri Mawar sendiri Mawar inget banget kutipan kata-kata beliau gitu kayak kamu, kamu tahu semboyanku aku mau karena kata tidak bisa akan membuatku tidak berani tapi kata aku mau membuat aku, membuat kita semua menjadi lebih mudah untuk mendaki gunung luar biasa ada quotes ya ada quotes ya tapi ada satu quotes juga yang keren dari era Kartini apa tuh? habis gelap terbitlah terang ya kan beneran? iya, itu dari era Kartini kan? itu dari era Kartini kan? habis gelap terbitlah terang terbitlah terang gitu itu quotes banget gak usah nunjuk ke si gue juga ya beneran, terangnya disana le iya beneran karena kan koron lampunya disana maksudnya gue pake baju hitam juga kan? iya, nanti nanti dikasih sama Lois nanti dikasih sama Lois nah gak cukup, udah gue tanya kan? oh saiznya yang gak ada? iya juga kok Roi dapet buka? aduh mas mohon maaf triple XL juga gak ada le 4XL oh iya bentar lagi carilah nah ngomongin soal Miss Jakarta Fair berarti ngomongin juga soal kompetisi ini kan kompetisi ya le berarti nanti misalnya kalian berdua udah masuk ke tap ini kan udah masuk ke tap 20 besar misalnya mawar kalau terpilih menjadi pemenang Miss Jakarta Fair apa yang akan mawar lakukan atau apa yang akan mawar campaign untuk event Jakarta Fair yang ingin mawar campaign itu mawar kan ingin berkembang bersama-sama Jakarta Fair ini kan ya kak jadi yang ingin mawar campaign itu adaptasi inovasi dan kolaborasi oke jadi itu di zaman sekarang ini apalagi jamannya digital marketing kita bisa branding Jakarta Fair ini bukan hanya di Jakarta mungkin ya nanti karena ini kan pameran terbesar se-Asia Tenggara mungkin nanti bisa ada di Medan di mana di mana gitu kak kak jadi mungkin bisa tersebar nanti ke depannya di seluruh Indonesia ini dengan ya itu dia inovasi yang kita lakukan dengan adaptasi kita adaptasi kita sesuai era yang sedang berjalan terus juga kolaborasi kolaborasi dengan pariwisata dan pemerintah setempat terus juga dengan brand-brand yang lagi hype gitu kan kak sosial-sosial media yang ada gitu jadi berkembangnya kita berkembang bersama ke depannya nah untuk exposure publikasinya gitu ya berarti ya kalau review kalau dari aku sih sebenernya aku sangat aware sama UMKM di Indonesia ya terlebih Jakarta Fair ini kan mendukung banget nih produk lokal UMKM dan kita tahu nih kalau rada perekonomian di Indonesia tuh sangat tinggi dibantu oleh UMKM ini makanya nanti kalau misalnya aku pilih jadi pemenang aku ingin sih aku membuat project kayak campaign juga terkait UMKM kayak di mana aku bisa mengajak teman-teman aku untuk saling ayo kita cintai produk lokal atau buat aku akan menggunakan segala produk lokal terus kita bisa buat campaign nanti misalnya ada perlombaan atau ada pemenang atau segala acara kita bisa kolaborasi juga nanti dengan kepariwisataan atau brand-brand lokal buat ya buat acara project itu sih jadi bukan buat di Jakarta aja sih tapi buat seluruh di Indonesia juga mungkin kayak gitu sih bener, makasih karena gimana pun juga khusus untuk UMKM le ini udah ada kementerian yang khusus juga kan kementerian UMKM karena gimana pun juga brand-brand lokal ini juga gak kalah bagusnya dibanding brand-brand luar gitu kan udah banyak banget sekarang brand-brand lokal yang justru go internasional gitu itu yang kita harus support dan brand-brand kan nanti ada juga nih brand-brand itu ada di Jakarta Fair itu yang kita support gitu ya bener, ada pertanyaan lagi? pertanyaan terakhir saya tuh masih penasaran apa tuh? kenapa mereka kan kenapa pengen ikut Miss Jakarta Fair? kenapa pengen ikut Miss Jakarta Fair? Mawar motivasi dibalik itu kalau Mawar motivasinya dibalik itu ini kan ada lagi ajang setelah kemarin pandemi kan ya kak ini kan kita menuju ya ini kita menuju endemi Mawar ingin lagi menggali potensi diri Mawar dan Mawar melihat ajang Miss Jakarta Fair ini ajang yang baik sekali untuk menggali potensi yang ada diri Mawar oke, Via? kalau aku pribadi aku ingin sih membuktikan sebenarnya karena aku itu kan kuliah di fakultas kedokteran dimana orang bilang kedokteran itu ada mempunyai dunia sendiri dan dia gak keluar-keluar aku pengen membuktikan sih kalau menjadi dokter itu juga bisa menggali prestasi di luar kedokteran atau di luar akademis gitu jadi aku tertarik buat ikutan ajang ini Miss Jakarta Fair buat membuktikan kalau ya perempuan ya bisa jadi pintar cantik di saat bersamaan gitu dan aku harap aku bisa menjadi role model untuk para nemaja lainnya bener banget berarti sih dia kedokteran ya? iya nanti pas fashion dia pake baju dokter oh bukan waktunya ya kira-kira sesuai sama backgroundnya juga nanti kalo nanti dia yang Jepang jadi tim medis jadi tim medis berarti kalau mawar kuliah? masih kuliah? mawar masih kuliah kuliah di mana? mawar di institus Tiami oh Tiami gak beli jurusan? komunikasi komunikasi public relation jadi ada public relation ada kedokteran beragam oh beragam background 20 besarnya beragam banget banyak banget kemarin juga ada yang dari internet design gitu kan ada yang bisa grafis luar biasa sekarang luar biasa cukup? cukup kalau begitu we wish you guys good luck thank you thank you kak lewan kak lewan kak lewan kak lewan kak lewan masih jauh ya masih lama iya thank you thank you congratulations kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada sponsorkan kita oh iya nih yoi inowak luar biasa dan Olympic Olympic juga Lois Jeans beserta ruangan ini kita berada di venue Holiday Inn Express Jakarta International Expo Jakarta International Expo jadi bagi kalian yang pengen jalan-jalan ke Jakarta Fair dan nginap main aja kesini cukup dengan 550 ribu kalian udah bisa dapat tiket masuk Jakarta Fair dan dua breakfast 50 ribu doang udah bisa dapet tiket Jakarta Fair tinggal jalan gitu kan tinggal jalan bisa staycation kan sama-sama sekarang yoi karena konser selesai itu jam 10 konser selesai jam 10 capek tinggal holiday in bener banget besok bisa jalan-jalan lagi jalan-jalan lagi oke terima kasih Holiday Inn Express Inowak Olympic Lois Via Mawar thank you terima kasih semoga mendapatkan hasil yang terbaik amin oke sehat-sehat selalu sehat-sehat juga Kak ye with bye-bye bye bye